Lursa kreativitas dan inovasi menjadi satu kesatuan yang mampu mempercepat laju perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya inovasi, perusahaan akan kalah dalam persaingan bisnis yang pesat. Persaingan bisnis mengharuskan setiap perusahaan untuk terus berinovasi tanpa henti. Ketika inovasi terjebak dalam zona nyaman, akan membuat buat perusahaan ketinggalan langkah dari para pesaingnya. MNC Group memahami realisa ini. Senampiasa melakukan inovasi menjadi kata emas bagi seluruh unit bisnis di bawah bendera MNC Group. Pentingnya inovasi tersebut disampaikan Chairman MNC Group Harit Anusudityo dalam manajer forum ke-32 bersajuk Strategik Bisnis Turnaround Case di Jakarta Concert Hall Cuma Siang. Dalam forum bulanan yang mempertemukan para manajer di lingkungan bisnis MNC Group ini, HT menekankan, pelaksanaan inovasi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki visi, kualitas, dan determinasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Inovasi itu tidak boleh berhenti. Satu organisasi mungkin bisa menjadi besar karena inovasinya, tapi begitu dia berhenti inovasi, dia pasti akan berakhir, salib dengan yang lain. Jadi inovasi itu harus terjadi terus-menerus, orang bisa berhenti, inovasi tidak boleh berhenti. Jadi kita harus punya kultur seperti itu, yang harus kita bangun di MNC Group, supaya MNC Group pada akhirnya bisa menjadi market leader di bidangnya, di industri-nya, dan yang tidak kalah pentingnya dan yang mungkin paling penting bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Menciptakan lapangan kerja terus dan menjadi pembayar pajak yang baik, yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat. Manager Forum merupakan ajang bertukar gagasan para petinggi di unit bisnis MNC Group. Dalam kesempatan ini, HPE juga memberikan apresiasi kepada unit bisnis di bawah bendera MNC Group yang berhasil mencetuskan inovasi-inovasi terbaik. Kita melihatnya dari seberapa unik dan seberapa orisinal ide yang dipropos. Apakah ini merupakan ide yang benar-benar baru, yang belum pernah market sama sekali mencoba, kompetitor belum pernah coba, atau ide modifikasi dari yang sudah ada di market? So second but better. Mengembangkan inovasi di lingkungan perusahaan memastikan perusahaan senantiasa dinamis. Inovasi harus menjadi kultur bagi perusahaan untuk memberi kontribusi lebih besar, tidak hanya bagi kesejahteraan para pegawainya, namun juga bagi masyarakat luar. Dari Jakarta, Tim Liputan Aine melaporkan. Terima kasih telah menonton!